Intro Teman-teman dari semua gue dan semakна MD, Jakarta Welcome to Kota Malam Teman-teman sekalian, kita menuju ke Kota Batu Show tadi itu benar-benar luar biasa banget Apa yang akan kita cinta Tapi apa yang bisa kita berikan Bagi negeri kita yang terciptakan Indonesia Di Jepang sana sudah banyak tantangan yang sudah menunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga berapa-apa berjalan? Jepang, jepang, jepang! Jepang! Tentang, jepang! Tentang, jepang! Tentang, jepang! Terima kasih telah menonton! Jepang, jepang! Jepang, jepang! Jepang, jepang! Jepang! Pada saat Kak Sindi kelas 3 SMP pada waktu itu, Kak Sindi kehilangan ibu ya Kak Sindi. Benarnya Iva ini adalah anak yang tidak diharapkan, dan ketika Iva kelas 6 SD, Iva harus menerima kenyataan bahwa pada waktu itu mama telah dipanggil Tuhan karena penyakit paru-paru basah. Adik-adik, saat kita mau bersyukur dengan kehidupan yang sudah Tuhan berikan, segala sesuatu yang akan kita jalani, kita akan selalu melakukan yang terbaik. Adik-adik semuanya, setelah ini adik-adik akan melakukan sebuah perjalanan. Enikmat ya, kalau ada adik bisa melihat dengan normal setiap hari ini. Bersyukurlah kita yang dimana kita masih bisa melihat segala sesuatu yang akan kita hanya berpindah yang ada di dunia. Kita semakin lebih bersyukur lagi yang akan di segala hal yang indah yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Semoga dari setiap perjalanan ini, kalian bisa semakin memaknai bahwa bersyukur masih memiliki organ tubuh yang lengkap yang sudah Tuhan berikan. Saya bersyukur banget karena saya punya organ itu lengkap, dari atas sampai bawah itu semuanya lengkap. Dan kita harus mensyukuri itu semuanya, dan kita harus tahu karena itu bersyukur ini. Terima kasih telah menonton! Jadi ternyata jualan itu tuh susah, soalnya banyak yang kayak anak-anak cuma lewat, terus liatin doang. Terus kalau dilewatin itu rasanya kayak sedih gitu sih sebenarnya. Banyak banget tantangannya, mulai dari jalan kesana kemarinya, berani ngomongnya, berani ditolaknya, dan itu menurut saya menarik banget buat ini coba. Adik-adik semuanya, paksa ini sebenarnya kalau misalnya orang nggak tahu, dikiranya, oh anak-anak di sahabat Indonesia itu selalu dipaksa. Paksa, paksa itu sebenarnya singkatan memang, praying, attitude, knowledge, skill, determination. If you want me, just say the words. I've got the love to save the world. It's you and me, nothing to lose. We're just running around with a love to prove. Kita itu belajar tentang editing. Menariknya tuh, disini kakak-kakaknya bisa ngajarin secara singkat dan jelas gimana teknik dasar untuk penggunaan anak-anaknya. Ternyata editing studio itu masih selain kita pikir, dan itu seru juga. Dan kegiatan ini, kita bisa belajar bahwa kita tuh harus kerja sama-sama lain, biar kita nggak terlalu terbebani. Jadi kita bisa membagi tugas, biar lebih cepat dan lebih maksimal usahanya. Hari ini, adik-adik semuanya yang harus adik-adik semuanya perlengkapi dalam diri kalian selain pengetahuan adik-adik semuanya adalah sikap dan yang lainnya. Walaupun adik-adik semuanya masih muda, cobalah berbagai macam hal yang positif. Mungkin kalian yang seneng desainer, atau mungkin kalian pengen jadi kreator animasi, dan yang lainnya. Cobalah dari sekarang. Jangan pernah minder ketika kalian mau belajar. Belajar tuh bukan hanya di dalam kelas, tapi belajar tuh ada banyak hal. Kalian yang seneng di bagian modelingnya, belajar lah. Kalian yang seneng di bagian mungkin chef, dan yang lainnya, belajar lah. Di dapur tuh saya belajar sama kakaknya. Misalnya sih pertama kali juga sih, kakaknya juga ngejelasinnya sering. Tidak cukup hanya berpikir positif, tapi lakukanlah sebuah tindakan positif. Terus apa yang harus saya lakukan? Action. Kak, saya ingin dapat ini itu, saya ingin dapat ini itu, dan yang lainnya. Gimana caranya? Action. Sebuah hal yang besar, yang kita dapatkan dalam kehidupan kali ini. Semuanya berawal dari sebuah langkah-langkah kecil. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih, mungkin nanti di lain waktu, kalau ada kesempatan, kita akan kesempatan. Dari datang sampai telah buat kelasan pelayanannya, anak-anak menghormati, dan mereka semuanya sebaik. Terima kasih kakak-kakak yang udah... Terima kasih kakak-kakak yang udah ngajarin saya, dengan sabar. Kita juga di sini, dijamin untuk lebih mengenal hidup kita, dan menghargai hidup kita. Terima kasih buat SPI, karena lima hari ini berkesan ya. Kemudian kita juga diajarkan, buat mengenal diri sendiri, menyukuri segala kormi yang diberikan Tuhan kepada kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.